Welcome back to my channel guys Tepat pada hari Selasa 26 Mei 2020 ini Program Belajar Dari Rumah Adalah Kemeniput RI Kembali berlanjut Nah kira-kira ada acara apa ya hari Selasa ini Namun sebelum kita membahas soal dan jawaban Program Belajar Dari Rumah Bukali ini ada baiknya kalian terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak tinggalan update berbaru Tentang Program Belajar Dari Rumah Di hari selanjutnya Ya program Belajar Dari Rumah Yang tayang di stasiun profisian nasional Andalan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tengah pandemi virus Tetap hadir pada hari Selasa 26 Mei 2020 ini Para siswa akan disuguhkan oleh Tayangan berkualitas yang disiarkan langsung Mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Dengan jadwal dan waktu yang sama Untuk masing-masing jenjang sekolah Seperti Program Belajar Dari Rumah Di minggu-minggu sebelumnya Terkosong untuk kalian Anak didik kelas 1-3 SD Soal dan jawaban Program Belajar Dari Rumah Pada hari Selasa 26 Mei 2020 ini adalah Kalian hanya diminta untuk menyaksikan tayangan Si Kumbi Anak Jujur Dengan judul Modo Tak Mau Menari Dan Aduh Belum Bikin PR Simaklah tayangan dengan baik Supaya kalian bisa memahami materi yang disampaikan Kemudian catat dan ringkaslah materi yang disampaikan tadi Soal 1 Rangkumlah cerita dari tayangan hari ini Logah adik-adik berikut adalah Rangkuman cerita dari Si Kumbi Anak Jujur Berjudul Modo Tak Mau Menari Dan Aduh Belum Bikin PR Silahkan dicatat rangkumannya ya Kakak berikan waktu 2 menit Untuk kalian mencatat semua rangkuman ini Dimulai dari sekarang Terima kasih telah menonton Oke adik-adik rangkuman tadi Hanya bisa kalian ambil Jika guru kalian meminta kalian Untuk merangkung cerita yang disampaikan Atau meminta kalian Untuk memahami Apa yang bisa dibelajari dari tayangan hari ini Dan berikut ini adalah Jadwal lengkap program Belajar dari rumah Di TVRI pada hari Selasa 26 Mei 2020 Seperti yang baru saja dilancar Dari laman Terima kasih atas perhatian kalian Dan jangan lupa kita akan kembali belajar esok pagi Terima kasih atas perhatian kalian